Mereka teriak-teriak, mereka duduk-duduk secara keseluruhan Maksudnya tidak ada kendali sama sekali Sekarang saya tanya Ibu Glory Kalau Ibu Glory sekarang ada dengar dari dua itu pihak Teologi dengan psikologi Di mana yang Ibu rasa lebih kuat argumentasinya? Demon possession atau tidak? Saya tidak dapat memilih untuk sekarang Tapi secara logik memang masuk itu dari psikologi itu masuk Lanjut pertanyaan berikut Pak Steve Ini kan kita banyak melihat di daerah-daerah tertentu Itu yang punya satu adat tertentu Mereka katakanlah tarian-tarian adat begitu Dan di situ ada seperti pemujaan-pemujaan Kegiatan-kegiatan kemujaan begitu Dan di sana terjadi kerasukan Penari-penari ini mereka mengalami kerasukan Dan saya waktu masa kanak-kanak saya ingat Beberapa kali menonton event ini Tarian-tarian ini Dan saya melihat ada beberapa orang yang sedang menari Mengalami kerasukan dan dia makan itu beling Makan itu kotoran Makan itu paku Pak Steve tahu kan paku Dan itu tampak normal Maksudnya kalau orang yang katanya tidak sedang kerasukan Pasti akan sakit begitu ketika mengalami itu kan Makan paku begitu Atau makan beling Atau ada yang suka iris-iris lidah Ada yang suka tusuk-tusuk badan begitu Itu bagaimana dari sisi psikologi itu menjelaskan Fenomena-fenomena seperti ini Kita-kita terlalu cepat Saya rasa terlalu cepat Kalau kita bilang itu kerasukan Menurut mereka Kita harus establish ground dulu Apa ini kerasukan Karena yang tadi saya sudah jelasan panjang sekali Saya jelaskan tadi Dan kertiri apa ini Kalau kita berbicara kerasukan Saya sebagai pandeta Saya setiap kali saya DNA itu orang itu kerasukan Saya lihat kerasukan Balik ulang di contoh-contoh yang saya bicara tadi Ibu Glory Harus bersedasar kitab Itu saya mau penonton-penonton yang mendengar sekarang Harus ingat Setiap kali kita lihat sesuatu Jangan cepat-cepat di opinion kita Jangan cepat-cepat di persepsi kita Harus berdasarkan kitab Harus bersedasar Sains Atau medicine Now Ini orang-orang yang di culture We call it culture bound Syndromes Like people na Ada banyak orang di Afrika Yang mereka Mereka makan mushroom Habis makan itu mushroom itu dia Itu memang ada di psikologi Kita Memang Kami membahas itu Mereka itu dia Bukan kerasukan Tetapi kalau di psikologi itu dia Mereka Mengalamkan Delusi dengan halusinasi Karena Mushroom-mashroom itu dia Ada banyak toxins Ada banyak Jamur yang beracun ya Ya mereka bisa kasih intoxication yang cepat sekali Sama di orang yang mabuk sekali Tapi lebih keras Kalau dia tetap masuk di narkobik Karena dia memang Sama dia narkoba Tapi narkoba memang Dibuat Dilubkan Tapi ini mushroom ini dia Sama dengan Cannabis Sama dengan Marijuana Tapi dia kerasa kali Kalau di contoh ini Kalau di contoh ini Ada lagi dia di Indians-Indians Amerika Di USA Atau di United States Itu dia yang native-native So, banyak yang begitu Nah, kita bisa lihat banyak-banyak mereka itu Dia makan paku Makan gelas Tapi tidak rasa sakit Memang kalau Kalau di Ini dia masih Kalau kita bermain dengan otak kita Ini dia yang Ada banyak-banyak eksperimen Yang membebkan ini Berapa lama saya sudah pernah Lihat orang yang berjalan di 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 Oke Atau di Di Yang Kayu-kayu Yang panas Itu tidak mengalami Apa Tidak rasa pain Nah Kita harus We have to remember That we can only feel pain Kita bisa merasakan pain itu Karena otak kita Oke Ada sarap yang mengatur itu ya Pak Iya Biar Tapi saya bukan orangnya yang menjelaskan Yang paling Benar atau menjelaskan ini Karena saya bukan dokter Tapi Penjelasan Di Waktu saya belajar Di psikologi Itu yang mereka Tinerok Di otak itu Dia yang bisa Membuat mereka Tentang Mereka sakit Tapi apakah Ini Out of the normal Balik ulang Di Alkitab Tidak pernah Di Alkitab Ada orang Yang mau Proof They have Kerasukan setan Tidak ada Di zaman-zaman dulu Ibu Glory Kalau orang Kerasukan setan Dilihat saja Mereka sudah tahu Oh ini Kerasukan setan Tidak sama Di skara Marikam Masih Perlumakan Tupaku Masih Perlumakan Tupaku Tupaku You see patterns You see patterns That they want you to believe And you know that The brain Is something That is very Very strong Influencer Can be Very strong Influencer And a good Proof of that Is the placebo Drugs Placebo drugs Or the placebo Effect Now Kalau saya ada Obat di sini Obat Kung saya makan Kung saya bilang Uy Obat ini Membuat saya kuat Kalau saya Atur Dengan Taman Pokoknya Bako atur Kung bilang Eh Pokoknya Kita makan Itu obat di gereja Bilang saja Kalau ada minum Itu obat Rasa kuat Oke Oke siap Langsung ke gereja Bisa coba Ini Ini Ibu Gloriden Ini eksperimen Tapi saya tidak Disebut berdusta Hanya eksperimen Cuma eksperimen Ini bukan berdusta No You are trying Depressive effect Dan Itu Itu dia Mereka di Kereja Atau di satu Tanpa yang banyak orang Itu bilang Oh saya disini Menjual obat Yang membuat Kamu kuat Nanti Dia minum Dia kasih contoh Oh saya jadi kuat Nanti ada yang datang Saya mau coba Dia coba Oh saya sudah rasa kuat Saya pastikan itu Banyak disitu Yang akan Yang Yang gak tahu Itu cuma scam Atau itu cuma berdusta Yang akan coba Itu akan merasa Kuat Kenapa Because of the Presibus effect Because they see something And they believe it Because many are doing And become One problem Jadi kepercayaan Dalam pikiran mereka Karena banyak Yang mengatakan bahwa Itu berhasil It works Yes Di zaman-sama sekarang Itu contoh Ibu Gori Yang lucu itu Coba kalau Dulu kalau kita Saki flu Atau babatok Napa-apa Duduk-duduk di rumah Napa-apa Cuma minum-minum Kopi panas Atau Teh yang panas Atau Coba Madya panas Air jahe So napa-apa Tapi zaman-zaman sekarang Karena covid Coba kalau babatok Saki di rumah Itu otak langsung Aduh covid Sama-sama sini Itu-itu Memang ada Ada berapa Researchers ini Yang sudah proof Yang jadi begitu Itu orang langsung Paranoid Oke Jadi merasakan simptom Seperti mengalami Padahal tidak Benar Banyak sekarang Saya berapa hari Berapa bulan lalu Nggak covid Cuma batuk Sedikit saya Karena kita Saya punya Saudara Saya punya Adik Dia bilang Eh covid Besok-besoknya Saya taruh di kepala covid Sampai-sampai Saya jadi sakit Sekali Sebenarnya Cuma-cuma batuk Oke Minum obat Langsung jadi Bagus Tapi itu Maksudnya Banyak kali ini Ini dia Ini Event kan Ini itu event Yang ibu Gloria Ada liat Yang orang-orang Sementara manari Itu dia Yang kebanyakan Disitu Itu banyak Influensi Saya percaya Saya percaya Ada yang Yang skamer Mungkin itu Dia yang cuma Magic-magic aja Yang bikin Magic tricks Makam-makam Pakung Semua orang Lihat Cuma untuk Tarian Tarian Untuk pemujaan Tiba-tiba Ada yang Kerasukan Memang Kerasukan itu Menjadi bagian Dari Event itu Karena nanti Kan dipamerkan Di depan umum Jadi Maksudnya Itu terjadi Karena mungkin Dari Apa Dari Teman-teman mereka Mengalami itu Maksudnya mereka Mengatakan bahwa Nanti ketika kamu Melakukan Kegiatan ini Kamu akan Mengalami Kerasukan Jadi Ada satu Kepercayaan Di otak mereka Dan ini Dilatih terus-menerus Begitu ya bahasanya Dilatih terus-menerus Dan mereka Memahami ini Menjadi satu Afirmasi Dan itu Ketika mereka Menarik itu Tiba-tiba Mereka mengalami Hal itu Dan untuk Rasa Rasa sakit tadi Mungkin tidak muncul Mungkin saja Yang Benda yang mereka Sentuh itu Memang Berbahaya Artinya ketika Orang normal Menyentuhnya Atau memakannya Mengalami rasa sakit Tapi mereka Tidak mengalami itu Karena Tadi Begitu Ada Saraf di otak Mereka yang Mengatur untuk Merasakan Sakit itu Tidak Tidak berfungsi Saat itu Kira-kira begitu ya Kalau saya bahasakan Sudah Nanti aja Panggil saja Satu orang yang Doktor Untuk membahas Kenapa ada orang Yang masih bisa Menghilang itu Rasa sakit Contohnya di Jepan Ada yang Ditandang-tandang Saya maafkan katanya Penis mereka Ditandang-tandang Tidak rasa sakit Itu ada banyak sekali Yang martial artist Kamu tak Kita tahu Itu dia memang Vital point Dari laki-laki Biar sundong Sedikit Sakit sekali Mereka Mereka bisa Membuat itu Katanya itu Shaolin Shaolin Mereka bilang Itu dia Adi otak Mereka Mengkuatkan otak Mereka Untuk Tidak merasa sakit Atau menahan Sakit Itu satu contoh Yang bagus Untuk Begitu Oke Lanjut pada Pertanyaan berikut Jadi bagaimana Dari Sudut pandang Psikologi Menjelaskan Seperti ada Berbagai kasus Itu Terjadi Kesurupan Masal Misalnya nih Saya ambil Satu contoh Beberapa waktu lalu Sebelum Ujian nasional Seingat saya Ini Anak Sekolah SMP Ya Pak Sekolah Menengah Ya bukan High School Ya masih Junior Ya begitu Itu sehari Sebelum mereka Apa Ujian nasional Itu Kira-kira Ada belasan orang Waktu itu Yang mengalami Kesurupan Masal Dan sebagian besar Korbannya Itu Perempuan Atau Yang mengalami Itu perempuan Itu Apa itu Kesurupan Masal Kerasukan Ya Kerasukan Itu juga terjadi Di Filipin Dua tahun lalu Terjadi juga di Filipin Ada satu sekolah Yang mereka mendekati Satu Pohon Katanya Ya Kok kerasukan itu Cio-cio Pohon keramat Begitu ya Pak Ya Sama disini juga terjadi Saya rasa Di sama waktu Waktu itu Kebanyakan itu Perempuan Di sana juga Yang dari member Dari LGBT Community Okay Atu gay Anak gay Ada brapa juga Tapi kalo Waktu Di surubahas Di klas Saya Abnormal Psychology Di surubahas Actually Mereka surubahas Pattern yang kami lihat Itu Kabanyakan Emotional People Kabanyakan Itu Because In psychology We know That women Are Emotional Beings And Men Are the More rational Analogical Beings That is in psychology So Kebanyakan yang Kalo kita lihat Itu Banyak perempuan Yang Kerasukan setan Karena pohon itu dia Kalo Saya ambil contoh Yang disini juga Kita bisa lihat Patternnya Emotion Next is Dehistoric effect Banyak orang yang Mau Atension Banyak orang yang Mau Atension Bagaimana Dapat perhatian Cara-cara Begini Sama ini Karena Karena saya lihat Kenapa Di minggu pertama Cuma satu orang Yang kerasukan setan Masuk di Langsung masuk Di balita Berita Balita Masuk di Masuk di News Masuk di News Itu orang itu Jadi terkenal Besoknya Sudah banyak lagi And we call it Ingat ini Saudara-saudara yang akan Nonton Ini Ini yang Kita Kita bisa Mereka Kalo Kalo This is what we call The hysteria Okay Okay Ini yang Kita panggil Hysteria Jangan kalo Kalo ada orang yang Yang Marah-marah Kenapa Hysterik sekali Jangan Itu Salah Hysteria itu dia Kena Itu dia Banyak orang yang Jadi Dia rupa jadi Penyakit Menjangkit Menjangkit Berjangkitan Asa mana Ada itu Tiba-tiba Tiba-tiba Ada Satu orang Itu Mengalami Hysteria Dan Tiba-tiba Teman-teman Yang lain Juga Terut Mengalami Yang lucu Ini Ibu Glory Hysteria Itu dia Terjadi Kebanyakan Kira-kira Si Mereka Atau perempuan Banyak Di Kerasukan Itu dia Jadi A Kind of Hysteria Karena Ada Faktor Ada Satu Faktor Yang Komen Itu Kayu Itu dia Atau Itu Pohon Itu dia Yang Mendekati Berarti Ada Ada Q-nya Ada Triggernya Dan Ada 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 Juga Orang Yang Apa Namanya Yang The People Terjangkit Itu Jadi Perempuan Also The LGBT Community The Gays That We Also Jadi Perempuan Kenapa Lebih rentan Begitu Pak Mengalami Ini Hysteria Ini Maksudnya Latar belakang Perempuan Ini Apa Maksudnya Apakah Karena Lebih Condong Emosional Atau Nanti Perempuan Perutu Aku marah Sama Saya Ini Kan Zaman Di Perempuan Ini Sekarang Zaman Era Of The Femil Sekarang Feminism We run The Word Ini Ini Ada banyak Yang bilang Perempuan Katanya Kalau ada Acara Paling Lama Selesai Kalau Sebelum Acara Acara Sudah Siap Persiapannya Pasti Lama Sekali Satu Rambut Masih Memilah Baju Kalau Laki-laki Baru Kalau Perempuan Mungkin Dua Jam Baru Selesai Kalau Laki-laki Baru Masih Bola Baju Ini Pakid Pakid Laki-laki Sudah Langsung Laki-laki Kan Begitu Kabanyak Laki-laki Sisi Rambut Sudah Senda Cukor Cukor Lagi Baju 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 Laki-laki On the part Of Attraction But Later Yes There Are Many Key Drama At The Koreans Very Fashionable But But That Showbiz They Need To Look Good Now Memang Parampuan Memang They Are They Lean To Be More Want Approval From Others That Is How Women Are Built Which Men Are More Singular Men Are More 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 The Alpha Style They Want To Dominate Women Are More Submissive But They Want Acknowledgement Di Alkitab Memang Di Berkatakan Perempuan Harus Dicintai Laki-laki Laki-laki Harus Harus Tuntut Kepala Laki-laki Kal Alkitab Kita Bisali Ada Alkitab Sudah Dibadulu Dari Psychologi Memang Ada Common Relationship Kalau Di Hysteria Masalah Hysteria Itu Perempuan Cepat Takut Ini Maaf Ini Ada Yang Nonton Nanti Ini Bukan Saya Saya Cuma Berkata Yang Apa Yang Ada Di Studies Lebih Begitu Begitu So For Me It's Those Cases Could Be Cases Of Hysteria Jadi Kalau Misalnya Saya Berada Di Suatu Tempat Dan Tiba-tiba Terjadi Tadi Fenomena Hysteria Begitu Dan Banyak Orang Yang Tiba-tiba Mengalami Itu Maksudnya Bagaimana Saya Harus Menanggapi Itu Ketika Saya Berada Di Itu Harus Saya Memanggil Seorang Dukun Tiba-tiba Langsung Panggil Dukun Panggil Bapak Tembur Dia Tiba-tiba Begitu Dan Kalau Saya Berada Di Tempat Itu Nanti Tindakan Seperti Apa Yang Sebaiknya Pertama Kali Saya Langsung Kasih Minum Air Atau Saya Langsung Call 911 Yang Bukan Dukun Ya Pak Bagus Sekali Pertanyaannya Kalau Ada Masalah We Have To Be Reminded Kita Harus Ingat Kalau Ada Masalah Sesuatu Masalah Sesuatu Kejadian Beyond Our Control Di Luar Kita Punya Kemampuan Dengan Knowledge Yang Kita Mengerti Atau Kalaman Betul Yang Kita Pahami Atau Kita Pahami Dari Ya Kalau Itu Sudah Beyond Atau Keluar Dari Skop Yang Kita Bisa Kontrol Kita Harus Minta Tolong Nomor Satu Minta Tolong Yes We Have To Look For Help If You See Like Cases Demon Possession Ada Perempuan Atau Laki-laki Yang Sementara Bergerak Yang Dia Rupa Dia Bisa Menyakitkan Orang Lain Atau Dirinya Mereka Harus Memanggil Autority Itu Supaya Ada Orang Yang Bisa Kontrol Oke Oke Itu Nomor Satu Karena We Have To Remember To Know A Disorder You Have There Is Ada Ampa D Yang Kita Harus Ingat Kalau Disorder Yang Kita Biar Siapa-siapa Bisa Bisa Lihat Yang Pertama Itu Kan Defiance Ampa D Pertama Is Defiance Apakah Itu Behavior Atau Personality Yang Disementara Menuju Sekarang Defiance Dari Apa Yang Normal Misalnya Normal Untuk Saya Atau Yang Normal Untuk Saya Itu Pakai Bajo Di Umum Tetapi Kalau Ada Satu Orang Yang Sudah Tidak Memakai Bajo Sementara Telanjang Sementara Berjalan Di jalan Itu Kita Bisa Panggil Itu Bisa Defiance Dia Karena Dia Sudah Keluar Dari Normal Itu Dia Termasuk Di Day Pertama Kedua Itu Kalau Kita Lihat Disfunction Dia Tidak Bisa Melakukan Kegiatan Yang Normal Atau Dia Sudah Bisa Makan Atau Dia Tidak Bisa Bekerja Karena Behavior Terimanya Disfunction Next Is Distress Dia Sementara Merusak Itu Kasih Dia Sementara Jadi Sedih Atau Dia Sementara Merusak Itu Perasaannya Yang Terakhir Itu Dia Danger Dia Bisa Menyakitkan Atau Dia Membahayakan Membahayakan Dia Dan Orang Lain Kalau Masuk Yang Pada Itu Dia Itu Abnormal Behavior Kembali Di Orang Yang Kerasukan Setan Kalau Itu Orang Kerasukan Setan Itu Nomor Satu Defiant Dia Sementara Teriak Teriak Dia Sementara Coba Pukul Orang Itu Dia Sudah Defiant Sudah Keluar Dari Normal Masuk Di D Pertama Kedua Disfunction Dia Sudah Tidak Mau Makan Dia Sudah Tidak 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 Bisa Bekerja Karena Dia Karena Behaviornya Itu Dia Masuk Kedua Itu Distress Dia Sudah Bisa Lihat Sudah Sudah Kurus Sekali Sudah Sudah Suaranya Sudah Mau Hilang Lagi Karena Sudah Sudah Terlalu Banyak Apa Struggernya Yang Terakhir Itu Dia Danger Sama Dia Kerasuka Setan Sudah Mau Gigit Orang Sudah Memukul Orang Itu Dia Masuk Di Abnormal Disorder So Kalau Kita Lihat Sementara Satu Orang Yang Terjadi Begitu Kita Harus Memanggil Orang Untuk Tolong Nah Kalau Kita Tidak Bisa Ada Sendiri Misalnya Yang Sementara Terjadi Kepada Saudara Atau Sister Atau Brother Dari Ibu Glory Sementara Cuma Atau Suami Sementara Apa It's Going Through Dead Dead 4D What Do You Do Kalau Tidak Ada Orang Yang Bisa Tidak Bisa Minta Tolong Orang Langsung Apa Kita Baking Bisa Di rumah Sendirian Begitu Hanya Berdua Dengan Orang Itu Mengalami Yang Pasti Sebutkan Tadi Sudah Kehilangan Kontrol Dan Bisa Menyakiti Diri Sendir Orang Lain Jadi Pertolongan Macam Apa Yang Bisa Saya Berikan Untuk Saya Misalnya Kalau IED Itu Yang Out Of The Blue Dia Marah Marah Langsung Membanting Barang If You Want To Help Somebody Kalau Mau Tolong Orang Pertama Tama Itu You Have To Be Safe Yourself Kamu Punya Diri Harus Aman Lebih Dulu Kalau Sudah Pernah Kalau Saya Mau Tolong Orang Saya Harus Di Aman Dulu Kalau Di Airplane Kan Kalau Naik Pesawat Itu Kalau Mereka Selalu Bilang Sebelum Taruh Oksigen Ke Anak Kecil Kasih Oksigen Dulu Diri Sendiri Baru Kasih Orang So We Put Ourself In Safe Before We Have Other People Bayangkan Kalau Orang Tergelam Ibu Glory Langsung Loncat Karena Mau Tolong Tiba-tiba Ingat Saya Tiba-tiba Langsung Ingat Saya Tahu Kacau Mati Dua Dua Misalnya Suami Ibu Ibu Glory Sementara Banting-banting Barang Itu Kalau Bisa Ibu Kasih Masuk Kamar Kunci Kamar Dulu Kunci Lari Cari Orang Tolong Kalau Itu Orang Sementara Bisa Ambil Barang Tajam Coba Ambil Semua Barang Barang Yang Bahaya Itu Dia Ingkirkan Ingkirkan Cari Tolong Tetapi Kalau Tidak Ada Waktu Mencari Orang Tolong Sementara Orang Sementara Sementara Panic Atk Atk Those Are The Things That We Have To Learn Ini Kita Harus Be Inform Di Google Kita Bisa Search Di Google Bagaimana Breathing Exercises We Can Put The Person In Safe How To Taruh Dia Bagaimana Posisinya Badang Kita Bisa Belajar Barang Barang Nanti Kalada Waktu Kita Bisa Bahas Itu Dia Tetapi To Help Somebody With A Mentally We Have To Be Informed To Ini Yang Tarahi Yang Paling Penting Ini Harus Ada Kita Ada Knowledge Of The Tahuan That is Why I am Happy That Pacemakers Indonesia Sementara Advocate Mental Health Karena Saya Lihat Mau Membuat Orang Tahu Ini Memang Mental Health Ini Betul Ini Ini Masalah Betul Ini Ini Bukan Cuma Overacting Ini Bukan Cuma Membuat Buat Atau Bukan Cuma Sesuatu Yang Bisa Di Ah Cuma Itu Nah Ini Ini Masalah Benar We have To Be Inform So We Can Help Other People Misalnya Orang Depresi Orang Depresi Memang Diagnose With Depression Datang Minta Tolong Kepada Kita Nanti Kita Cuma Kasih Advice Ah Bikin Bikin Itu Sebenarnya Itu Salah Karena Orang Yang Depresi Advicenya Paling Parah Biasanya Advicenya Cari Dukun Pak Kalau Saya Kalau Saya Kasih Kalau Pendapat Saya Dengan Apa Yang Saya Pelajar Jangan Kasih Advice Dengar Saja Dengar Saja Orang Yang Sementara Mental Health Problem Sendingkan Orang Yang Kerasukan Satan Kebanyakan Mereka Yang Saya Punya Tama Kerasukan Satan Buktinya Mama Saya Berbicara Den Dia Berapa Kali Dia Ada Masalah Dengan Orang Tuanya Dia Dulu Di Rupa Di Molest Molest Dari Dari Satu Member Of The Family Atau Apa Namanya Anggota Keluarga Yang Rupa Makanya Dia Rupa PTSD Dia Rupa Ada Trauma Yang Memang Trigger Dia Jadi Begitu Kita Bisa Lihat Masalah Yang Demon Possession Itu Ada Latar Belakang Jadi Kejadian Itu Bisa Saja Berulang Maksudnya Dia Jadi Seperti Itu Bisa Saja Berulang Di Kemudian Hari Dan Di Situasi Yang Berbeda Bisa Saja Dia Jadi Seperti Itu Lagi Makanya Kita Harus Kita Harus Selalu Advise Orang Untuk Ngambil Treatment Bayangkan Kalau Kita Anggap Saja Itu Demon Possession Ibu Glory Bahaya Sekali Bagaimana Kalau Dia Dimon Possession Sendiri Di Rumah Kita Masih Akan Cari Pendeta Cari Pendeta Atau Priest Cari Orang Siapa Yung Pandeta Mutari Pandeta Untuk Caras Pandeta Tiap Kali Di Masuk Caras Pandeta Kita Harus Melewati Treatment Kita Harus Adegu Medication We Have To Seek Help If You Have Mental Help If You See A Friend That Is Demon Possession Try To To Seek Help Mencari Bentuan Oke Pak Steve Mungkin Kita Saat Ini Akan Masuk Dalam Tahap Kesimpulan Jadi Bisa Pak Steve Jelaskan Secara Ringkas Atau Secara Sederhana Saja Tentang Kerasukan Ini Dari Sudut Pandang Psikologi Pak Steve Bisa Jelaskan Dalam Beberapa Menit Saja Untuk Konklusi Saja Yang Saya Bila Tadi Saya Mau Bila Ulang Untuk Teman Teman Yang Akan Nonton Episode Ini Do Not Base Our Conclusions On Our Perception Jangan Jangan Konklusi Jangan Ambil Kesimpulan Dengan Persepsi Atau Opini Opinion Kita Pendapat Kita Jangan Itu Bahaya Sekali Karena Pendapat Itu Dia Bisa Benar Untuk Kamu Tapi Tidak Benar Untuk Ibu Glory Misalnya Ada Orang Yang Sudah Kalau Dibahas Sudah Itu Demon Possession Let's Go to Depression Kalau Ada Teman Yang Datang Untuk Kamu Bilang Eh Saya Ini Sementara Ada Depression Saya Karena Ini Ini Jangan Dulu Memakai Pendapat Sendiri Atau Persepsi Sendiri Kasih Advice Banyak Jangan Dengar Dulu Karena Apa Dia Alami Dengan Kamu Alami Saya Alami Beda Contohnya Kalau Dia Mati Orang Orang Tuan Mati Dia Sedih Sekali Kalau Taman Satu Mati Anjing Pet Mati Dia Sedih Sekali Kami Cuma Pet Itu Jangan Sadness And Our Emotional Level Is Different Berbeda Di Setiap Orang Kemungkinan Kematian Orang Tuan Dengan Kematian Pet Yang Anjing Pet Itu Mati Itu Kalau Mereka Punya Daya Cop Coping Sistem Bisa Berbeda Mungkin Yang Disini Yang Kematian Pet Lebih Lebih Lemah Coping Sistem Kurang So You Can Never Say Jangan Pernah Bilang Begini Itu Masalah Saya Saya Saja Lebih Lebih Besar Masalah Saya Saya Mampu Dia Kenapa Dia Tidak Mampu So Never Based With Your Membanding Satu Yang Pernah Dia Alami Dengan Situasi Yang Sedang Orang Lain Alami Dia Meng Compare Dan Dia Bisa Katakan Saya Saja Lebih Parah Tapi Saya Bisa Lewati Jadi Kamu Pasti Harusnya Lebih Bisa Jadi Jadi Mengecilkan Betul Untuk Tutup Saja Dexter Sistem Jangan Pernah Bilang Orang Itu Dia Kerasukan Setan Itu Karena Imannya Kecil Itu Lagi Satu Jangan Pernah Bilang Begitu Kena Kemungkinan Sama Dengan Taman Saya Dulu Yang Semua Orang Bilang Itu Dia Kerasukan Setan Cuma Satu Orang Yang Bila Nggak Itu Saya Punya Mama Dia Daripada Dia Percaya Itu Taman Saya Itu Dia Yang Di sekolah Kita Kerasukan Setan Mama Saya Itu Dia Coba Berbicara Dengan Anak Waktu Dia Berbicara Dengar Cerita Dari Perempuan Itu Apa Yang Dia Belajar Dia Dapat Tahu Itu Memang Ada Masalah Di Keluarga Setelah Saya Punya Mama Berbicara Den Dia Dia Menangis Tidak Pernah Lagi Dia Kerasukan Setan Tidak Pernah Terjadi Ulang So You See It's Very Dangerous To To Us Kesimpulan Jangan Ada Yang Pengendapat Harus Selalu Faks If You Want To Say Demon Possession Use The Bible Compare If You Want To Use Psychology Use The DCM5 Or The Manual Or Ask An Expert So Cuma Begitu Saja Do Not Based On Opinion Opinion It's Dangerous Jadi Jangan Kita Dasarkan Itu Dari Kesimpulan Kita Akan Satu Peristiwa Seperti Kerasukan Itu Berdasarkan Dari Pemikiran Kita Sendiri Apalagi Kita Orang Kristen Yang Kita Punya Satu Standar Yaitu Alkitab Dimana Kita Membandingkan Satu Peristiwa Atau Kejadian Itu Dengan Alkitab Artinya Kita Selalu Berdasar Kembali Lagi Ke Alkitab Begitu Ya Bagus Sekali Yang Membandingkan Menemui Pro Pro Contra Di Antara Menonton Saat Ini Saat Ini Tayang Ya Begitu Tetap Saja Akan Menuai Pro Dan Contra Dan Itu Sangat Deterima Karena Kita Bisa Agri Itu Disegri Setuju Untuk Setuju Healthy Discussion Tapi Selalu Menarik Seperti Saya Katakan Tadi Untuk Dapat Melihat Sesuatu Peristiwa Dari sudut Pandang Yang Berbeda Itu Memperkaya Pengetahuan Kita Betul Dan Juga Membuat Kita Menjadi Lebih Apa Ya Ketika Melihat Sesuatu Kita Selalu Compare Begitu Tidak Langsung Serta Merta Oh Ini Kita Punya Satu Perbandingan Begitu Jadi Ini Sangat Menarik Dan Sangat Memberkati Dan Sangat Informatif Begitu Ya Mungkin Di lain Kesempatan Kita Akan Membahas Berbagai Topik Yang Menarik Lainnya Jadi Penonton Sekalian Bisa Stay Tune Mungkin Hostnya Akan Ganti Bisa Bisa Nanti Pak Fandri Bisa Juga Saya Tapi Narasumber Kita Mungkin Masih Tetap Kalau Membahas Masalah Psikologi Kalau Pasti Masih Bersedia Jadi Penonton Sekalian Jangan Pernah Melewatkan Episode Dari Kami Karena Topik-topiknya Selalu Menarik Dan Sangat Sangat Informatif Ada Banyak Hal Yang Kita Akan Dapat Belajar Bersama Ya Belajar Bersama Karena Kita Memang Sama-sama Masih Belajar Tapi Semuanya Kita Lakukan Demi Kemuliaan Tuhan Betul Terima kasih Semuanya Sampai Ketemu Di Episode Berikut Makasih